Jadi kalau motif, sementara kami sudah tanyakan yang bersatu tetap nyatakan matilah, gitu ya. Tetapi untuk motif setara khususnya, nanti akan kita jalani saat pemeriksaan. Influencer parenting sekaligus pemilik Wensen School Depok, Meita Irianti ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan terhadap dua balita berinisial MK, 2, dan HW berusia 9 bulan pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam pengakuannya, Meita menyebut sampai tega melakukan penganiayaan terhadap dua balita karena hilaf. Kendati demikian, pihak Polres Metro Depok tidak langsung percaya akan pengakuan Meita tersebut dan akan tetap melakukan pendalaman. Kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilaf ya. Tapi untuk motif secara khususnya, nanti kami akan dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan diperiksa psikologinya, kata Kapolres Metro Depok, Kombespol Arya Perdana dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Kompas TV. Arya menjelaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan Meita, MK mengalami trauma meski secara fisik baik. Namun, nasib berbeda di alami HW lantaran diduga mengalami dislokasi atau patah kaki akibat dibanting oleh Meita. Polisi, kata Arya, bakal melakukan visum dan ronggen kepada HW. Adapun polisi menetapkan tersangka terhadap Meita berdasarkan tiga video rekaman CCTV yang berada di lokasi tempat penitipan anak Wensen School Depok. Di sisi lain, Meita saat ini tengah hamil empat bulan ketika ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan MK dan HW. Kendati demikian, Arya menegaskan pihaknya akan tetap melakukan penyidikan terhadap tersangka. Namun, sambungnya, polisi tetap bakal memantau kondisi kesehatan Meita ketika akan dimintai keterangan sebagai tersangka. Arya juga mengungkapkan Meita akan tetap ditahan meski saat ini dalam kondisi hamil. Namun, dia kembali menegaskan bahwa Meita akan dibantarkan jika memang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk ditahan. Sekedar informasi, Meita ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya di Depok pada Rabu, 31 Juli 2024.